Kita sudah 8 bulan dan kegiatan masyarakat juga sebagian sudah mulai kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kami di Satgas memiliki alat monitor tentang perilaku yang ada di masyarakat dan sudah kita operasikan sebulan lebih. Jadi kami bekerjasama dengan TNI, Polri, Satpol PP, dan Duta Perubahan Perilaku yang ada di seluruh Indonesia. Anggota TNI lebih dari 90 ribu menyebar di seluruh Indonesia. Anggota Polri-nya hampir 200 ribu dan juga ribuan Satpol PP dan Duta Perubahan Perilaku. Mereka melaporkan setiap hari, setiap jam tentang penerapan protokol 3M itu di masyarakat. Dan real time, di foto dan dikirimkan kepada kami laporannya sekitar 500 laporan per detik dari seluruh Indonesia. Dan saat sekarang ini sudah ada 20 juta orang yang dipantau. Dan dari 4.500.000 titik yang dipantau di seluruh Indonesia. Dan dari laporan ini kita lihat bahwa kepatuhan individu dan institusi yang kita nilai, ternyata kepatuhan individunya menggunakan masker, salah satu contohnya, relatif mereka sudah menggunakan masker, ada sekitar 20 persen yang belum tertib menggunakan masker. Begitu juga dengan menjaga jarak dan juga cuci tangan. Selain itu kita juga lihat kepatuhan institusi. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan oleh para menteri tentang ekonomi yang sudah berjalan dan modal kita ke depan, ternyata kedisiplinannya mereka ini termonitor. Dan memang belum semeluruhnya disiplin, tetapi itu yang harus kita kerjakan, sehingga selama 8 bulan ini terlihat bahwa mereka ini sebenarnya sudah mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru dan lonjakan kasus tidak terjadi dengan drastis karena data-data menunjukkan angka kasus aktifnya turun terus, angka kesembuhannya naik terus, kesembuhan naik itu berarti mereka lebih dini melaporkan atau menerima treatment dari rumah sakit dan juga obat-obatan dan seterusnya oleh tenaga kesehatan juga semakin mampu mereka. Dan ini adalah modal kita untuk pembangunan ekonomi ke depan, pemulihan ekonomi nasional. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kendali ada terus di pemerintah dan masyarakat juga bisa melihat sendiri kondisinya, karena ini juga asalnya juga dari masyarakat. Semakin kita bisa menjaga perilaku kita secara kolektif dan disiplin, maka tentunya kita juga bisa mulai start untuk pemulihan ekonomi nasional. Ya, Profiku selain tadi sebagai Duta Perubahan Perilaku, kira-kira bagaimana masyarakat memiliki peran penting dalam pengendalian kasus penularan COVID-19 ini? Baik, jadi peran pentingnya adalah, sebenarnya adalah gotong royong. Jadi saling mengingatkan mulai dari individu di keluarga, kemudian di masyarakat yang kecil, RT RW, sampai dengan di kantor-kantor dan tempat bekerja mereka termasuk di industri. Dan potensi untuk saling mengingatkan ini besar sekali dan sudah mereka jalankan. Dan toleransi seperti inilah yang kita perlukan dalam model kita untuk bekerja ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.